Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu kembali di channel berkebun di belakang rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu lagi di channel berkebun di belakang rumah Hari ini saya berbagi tentang sirkulasi Dari sebuah media tanam yang kita tanam di dalam pot Ada hal penting yang perlu kita perhatikan Kita harus perhatikan sebelum kita memasukkan media tanam ke dalam pot Kenapa? Karena akan berpengaruh atas proses pertumbuhan dari sebuah tanam Yang pertama adalah media tanam yang kita gunakan apa Di tutorial sudah banyak membahas masalah media tanam Tapi disini yang saya tegaskan adalah Walaupun media tanam sebagus manapun Tetapi sirkulasi dari air Ini tidak baik Maka hasilnya pun tidak akan baik juga Nah seperti itu Karena akan menyebabkan kebusukan pada akar Bila air ini mengenang Kemudian tidak keluar dari pembuangan di dalam pot Seperti ini Dia akan mengalami kebusukan pada akar Dan ini kadang-kadang kita tidak perhatikan ya Kita tidak perhatikan Tahu-tahu tanaman kita layu Ternyata penyebabnya adalah Busuk akar Atau disebabkan oleh patugen Tetapi rata-rata ya Rata-rata akibat layu dan sebagainya itu Kebanyakan adalah terlalu basah Atau lembabnya media tanam Ya Lembabnya media tanam Atau basahnya media tanam Ya Itu disebabkan dari Air yang masuk ke dalam pot Ya Tidak keluar ke bawah Ya Jadi sirkulasi dari air tersebut itu terganggu Ya Jadi semakin padat Media tanam yang kita gunakan Ini harus kita lebih memperhatikan Dari sirkulasi air di dalam pot ini Atau di dalam media tanam ini Ya Itu yang kita akan bahas pada kesempatan Kali ini Ya Ada beberapa cara ya Bagaimana supaya Sirkulasi air Ya Pada media tanam itu Terjaga dengan baik Yang pertama adalah Yang perlu diperhatikan Ya Cara yang pertama adalah Kita harus memastikan bahwa Sirkulasi pembuangan air Ya Ini Terbuka Atau Memiliki pembuangan yang cukup Yang cukup Jangan sampai Kadang-kadang ada juga Orang yang Menggunakan bekas Jet Ya Kaleng jet Ya Kaleng yang plastik gitu ya Yang jet Itu hanya dibolong-bolongnya Dengan paku gitu ya Nah Ini Ini akan tersumbat gitu ya Akan tersumbat dan Akan menyebabkan Kebusukan pada akar Ya Jadi Pertama adalah Yang perlu diperhatikan adalah Bolongan atau Pembuangan dari Air dalam pot ini Pastikan Mencukupi Ya Mencukupi Ya Itu yang pertama Yang kedua adalah Kita harus memperhatikan Media tanamnya Media tanam ya Yang kita gunakan ini Sangat Mempengaruhi Dari sirkulasi Air dalam pot Media tanam yang Tidak gembur Ini akan Mempengaruhi Sirkulasi Atau Mengalirnya air Turun ke bawah Ya Misalnya kita hanya Menggunakan Tanah saja gitu ya Menggunakan tanah saja Atau campurannya Lebih padat Nah Ini mengakibatkan Tanah itu keras Dan sirkulasi Dari sebuah Media tanam Ya Itu tidak akan Baik Jadi media tanam yang kita gunakan itu apa Ya Tapi kalau saya sarankan Ya Untuk media tanam yang Biasa digunakan Ya itu bisa menggunakan Sekam Bakar ya Kemudian sekam mentah Dan tanah Selalu saya gunakan Media tanam ini Karena memang Sudah teruji ya Sudah teruji Dibandingkan kita Dibandingkan kita Membeli media tanam yang jadi Media tanam yang jadi Media tanam yang jadi Jadi saya tidak Saya menyarankan Selalu harus ada tanah Ya Jadi jangan sampai Membeli media tanam yang Ada di pasaran itu ya Ada di pasaran Kemudian kemasan Semacam itu Kemudian kita langsung Kita aplikasikan Tanpa harus Mencampur dengan tanah Jadi Tanah penting sekali Di sini ya Kita tidak bisa Saya kalau saya sendiri Tidak bisa Tidak Bisa meninggalkan tanah Untuk Proses penanaman saya Dalam bot Jadi Selalu saya libatkan Tanah biasa Tanah merah Tanah apapun ya Yang jelas Tanah yang sesungguhnya Gitu ya Bukan tanah dari Bekas bakaran Sampah Atau yang lain Tapi tanah yang murni Tanah merah Jadi itu Yang saya gunakan Selalu saya gunakan Kenapa Saya selalu menggunakan Tanah tersebut Karena Saya yakin dan percaya Alat Untuk Menyimpan Unsur hara Itu yang terbaik adalah Tanah Sedangkan Ini apa namanya Sekam bakar Dan sekam mentah ini Untuk Memporoskan saya Supaya tidak keras Seperti itu ya Jadi Saya belum pernah Membeli sebuah Produk Gitu ya Dan saya Melihat juga ya Melihat Sebuah produk Tanaman Atau Media tanam Yang sudah jadi Kemudian mereka itu Langsung Aplikasikan Tanpa Dicampur Apapun Dan Saya lihat Hasil dari Tanaman itu Kurang sehat Kurang sehat Dan kalau kita yang Suka hobi Dengan menggunakan Pupuk Kimia Atau Organik Saya sarankan Menggunakan Media Tanah Jangan tertinggal Ini penting Sekali ya Karena Penyimpanan Usurhara itu Tanah Memiliki Menyimpan Usurhara itu Lebih baik Daripada Bahan-bahan Lainnya Untuk Sekam bakar Dan sekam mentah Ini hanya sebagai Poros saja ya Sebagai poros Supaya tidak terlalu Tidak terlalu Keras Kemudian Langkah Selanjutnya Setelah kita Pastikan Media tanam Yang kita Akan Gunakan Ini Baik Kita harus Menambahkan Ini Setelah Untuk Menjaga-jaga Menjaga-jaga Supaya Sirkulasinya Tetap Tetap Baik Bagaimana Ya Kita bisa Menggunakan Ini apa ya Bekas Bekas TV Spotpom Apa namanya Ini Busah ya Busah TV Seperti ini Ya Yang bisa kita Masukkan Kedalam dasar Pod Terlebih dahulu Sebelum kita Sebelum kita Memasukkan Media tanam Seperti ini Sebelum kita Memasukkan Media tanam Pak Apakah Harus Busah Atau Spropom ini Ya Tidak Jadi kita bisa Gunakan Benda lain Sebetulnya Ya Fungsinya Dari Spropom ini Supaya Bolongan 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 Atau Apa ya Lubang Lubang Yang ada Di bawah Ini Tidak langsung Berhubungan Dengan Media tanam Ya Jadi ada Rongga Rongga-rongga Yang kita Yakinkan Bahwa Dia bisa Menjamin Sirkulasi Air itu Dengan Baik Seperti itu Ya Jadi Kalau tidak ada Busah Atau Spropom ini Kita bisa Gunakan Batu Ya Jadi kalau saya Kalau memang Lagi Tidak ada Lagi Tidak ada Semua Busah Ya Saya gunakan Batu Jadi saya Ambil saja Batu Ini batu Saya masukkan Ya Sampai Dia Menutupi Sampai Dia Menutupi Lubang-lubang Yang ada Di Bawahnya Seperti ini Sampai Dia Menutupi Lubang-lubang Di bawahnya Diusahakan Rapat Jadi rata Dan rapat Setelah Rata Dan rapat Anggap Sudah rapat Ya Nah Seperti ini Usahakan Rapat Kita gunakan Yang paling Bawah Baru Kita Mengaplikasikannya Media tanamnya Ditaruh Ya Jadi kita Masukkan Media tanam Seperti itu Jadi Jadi Lapisan Terbawah Adalah Batu Ataupun Busah Seperti ini Boleh Busah Boleh Batu Jadi Silahkan Pilih yang Ada Di rumah Nah Dengan Menggunakan Metode ini Dengan Menambahkan Batu Atau Busah Atau Seperti ini Dalam Media Tanam Terbawah Ini Akan Mengatasi Akan Mengatasi Tidak Baiknya Sirkulasi Jadi Menghindari Dari Tergenang Air Media tanam Jadi Ini penting Sekali Terkadang Kita Sering Lihat Tanaman Tidak Sehat Biasanya Itu adalah Karena Akar Yang Tidak Sehat Ya Bapak Ibu Sekalian Kemudian Satu hal Lagi Yang Mungkin Saya Bisa Bagikan Bapak Ibu Sekalian Untuk Media Tanam Ini Juga Jangan Asal Kalau Menurut Saya Kenapa Menanam Tanaman Di Dalam Pot Itu Penyimpanan Usur Haranya Kan Cepat Hilang Kalau Saya Cepat Hilang Tidak Lama Kalau Kita Hari Ini Kita Bupuk Kemudian Besok Kita Siram Itu Airnya Atau Nutrisinya Turun Ke bawah Turun Ke bawah Besok Lagi Kita Siram Lagi Ya kan Ya kan Turun Lagi Ke bawah Dan Kalau Tiap Hari Kita Siram Berarti Pemupukan Kita Memang 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 Kita Udah Pupuk Kemudian Kita Bersihkan Lagi Atau Kita Siram Gitu Ya Ini Lama-lama Pupuk Itu Akan Habis Kandungan Usur Haranya Nah Yang Perlu Disiasati Adalah Satu Tadi Saya Bilang Apa Ya Gunakan Media Tanam Yang Dapat Menyimpan Nutrisi Ya Yang Dapat Menyimpan Nutrisi Jadi Sekali Lagi Libatkan Tanah Ya Tanah Murni Tanah Merah Ya Kalau ada Tanah Lembang Ya Kalau ada Tapi kan Kita Harus Beli Ya Jadi Libatkan Tanah Karena Tanah Merupakan Bahan Atau Media Yang Paling Bagus Untuk Menyimpan Nutrisi Yang Ada Di Dalam Pot Beda Lagi Kalau kita Menanamnya Bukan Di pot Langsung Di tanah Nah Itu Beda Beda Perkara Beda Perkara Beda Cara Aplikasiannya Jadi Kita Yang kita Bicarakan Adalah Media Tanam Yang Ada Di Dalam Ya Jadi Itu Yang Bisa Saya Bagikan Sekali Lagi Tetap Semangat Untuk Berkebun Ciptakan Rumah Kita Menjadi Lahan Yang Asri Sehingga Hijau Dan Keluarga Di rumah Terima kasih Kita Ketemu Lagi Di Kesempatan Yang Berbeda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sub indo by broth3rmax